Oke, kali ini kita bahas Honda BR-V edisi N7X yang tipe plastis Honda Sensing. Dan ini warna spesialnya serta kaki pearl. Untuk kasih depan, ini solid wing face ya, bahasa desainnya Honda. Dikasih tambahan lagi, emblem N7X edisi juga. Dan di bawah dikasih bibir warna silver. Karena di bawahnya. Untuk mesin, ini gak ada bedanya ya, sama BRC biasa. 1500cc, 4 silinder, IPTEC DOHC, tenagia 121 PS, dengan torsi 145 Nm. Ini udah dikasih perdam juga, cuma belum hidrolis. Ini untuk lampu, mesin yang di tepian luar, lampu tambahin LED. Kecal multi-refektor, yang besar ini untuk yang di atasnya, lampu besarnya. Yang menyiku, DRL. Pock lamp, LED di bawah. Dan ini chrome juga nih, untuk framingnya. Nah N7X-nya disini nih, leadingannya dia, over fendernya black glossy. Sama velgnya juga dia black glossy. Orang dapat cakram, bandnya disini Bridgestone. Untuk profil bandnya adalah 1555 R17. Untuk jauhnya dipendek, ini terbanyak ukur ya, disini. 217mm tanpa ada orang di dalam. Sampai juga dikasih sunscope disini, jadi makin tangguh kelihatannya. Sain LED di spion. Juga di blackout, dan ada tonjolannya untuk kamera Honda Landwatch. Oke, dia dikasih profile. Sebelah belakang tapi teromol ya. Untuk tangki. Ini ada tulisannya, orang 90 mintanya. Dan dikasih cap juga, jadi bisa taruh sini. Sehingga gak gerak ke kram lo kayak body. Oke, di atas ini ada antena chaffin. Apro spoiler, hammer stop lamp. Red default grip belum ada, tapi udah ada rear wrapper. Stop lampnya, LED bar, seperti ini. Sainnya yang bolam, di tepian luar. Emblem BF-nya juga dikasih warna hitam gini ya. Di bawah bumper warna hitam, lengkap sama 4 konsensor. Sama dergat warna silver. Masih lebih di bawah. Kamera ada di bawah sini, kita coba buka. Pegasinya. Cuma memang belum elektris ya. Oke. Ini dia ada kelipatan bangku. Ini untuk porsi 50-50. Ini kalau tegak, sisanya segini ya. Ini ada penyimpanan toolkit. Di bawah ini ada separator, bisa ditaruh bawah, supaya makin tinggi muatnya. Ini untuk spare rata lantai. Jadi ketika terlipatnya seperti ini, modelnya nih. Tuh. Ini untuk mengembalikan. Seperti itu. Ini juga bisa ditaruh kerbahannya. Oke. Lantai-lantai dari sini. Ini yang belanya plastis. Untuk masuk. Dia ada akses. Smart Key ya di sini ya. Ini pengaturannya. Manual, lengkap dengan red register. Transmisi CVT ya dengan kutasi pojok. Ini buka kap mesin. Tangki bensin dari sini. Ini untuk vanda sensingnya. Nah, ini stability control. Untuk masyarakatnya di sini ya. Bisa-bisa ditaruh ini buka tutup. Di sini banget setelah plastik itu masuk. Oke. Di sini dia ada dimer. Nah. Selain itu dia di sini juga ada. Ini info berkendara. Safety support-nya. Ini vehicle setting. Customs display. Ini peringatan. Nah itu. Apa aja yang mau ditampilin sama apa yang nggak mau ditampilin. Bisa dipilih dari sini. Di dalamnya ada clock setup. Travel assist setup. Metal setup. Killer setup. Lightning. Door. Sama ini. Untuk kembalikan ke posisi semula. Seperti itu. Oke. Ini udah kembali lagi. Di sini ada result per-snelling. Ini ada jump. Dan ini artinya Honda sensing-nya nyala nih. Seperti itu. Oke lanjut. Di kiri. Di sini ada saklar. Viper ya. Viper intermittent variable. Belum variable. Maksud saya. Maksudnya yang belakang ini intermittent juga. Bukan cuma yang depan. Di kanan ini ada saklar headlamp. Headlamp tidak auto. Di sini. Maka sangat saklar vlog yang terintegrasi. Dan ini ada tombol untuk linewatch-nya. Seperti itu. Ini linewatch-nya lagi aktif. Di kanan untuk setir. Di sini. Dia ada MID. Adaptive cruise control. Linekeeping assist. Setir juga dari balut kulit. Yang di kiri ini ada untuk. Bluetooth teleponi. Sama audio string switch. Pengaturan setir. Tilt only ya di sini ya. Oke. Di siasnya bisa diatur. Dan dibuka tutup. Di sini. Kemudian. Head unitnya. Kalau yang prestis. Beda ya. Seperti ini. Nah ini. Dia ada sumber multimedia. Radio. Bluetooth. Telepon. USB. Ini settingan. Bahasa. Bluetooth. Sistem volume. Date format. Rear camera. Ini ada linewatch juga. Seperti ini. Dan ini about. Nah itu. Lebih mewah ini. Head unitnya. Daripada yang tipe E. Jadi beda ya. Oke. Untuk KC. Single zone. Yang kiri ini fan speed. Yang kanan. Dia. Suhu. Tadi ini. Sampai. 18. Arus sebenarnya juga bisa diatur. Ini untuk. Kompresor. Sudah auto-kontrol. Dan ini kematikan. Di bawah. Ada power outlet. Ini ada untuk smartphone connection. Di sini. Sama ngecas gadget. Ya tuh. Ini tempat penyimpanan. Dua bocah holder. Ini transmisinya ya. Dia. CPT. Park pre medical. Dengan. Ujung hitam. Di bawah. Di tempat penyimpanan. Ini ambris juga dari kulit nih. Karena tipe ini. Kulit ya. Bahannya. Di bawah. Di tempat penyimpanan. Seat pads ini fix. Tapi. Ini headrestnya adjustable nih. Joknya di bahannya kulit. Seperti ini. Laci pembukaan. Blonde soft opening. Ini coraknya black glossy. Dan ini juga empuk. Diri kulit. Ini di atas ini banget plastik. Airbag. Sampai ke pilar airbagnya. Yang gil simulary track. Faser kiri. Melangkut ke vanity mirror. Dan lampu. Ini lampu. Kabin kuning ya. Sepion sini. Dainate view. Untuk visor. Yang di kanan. Sama juga dikasih. Sepani di mineral. Dan lampu. Ini lewat door trim depan. Ketika tertutup. Dan ini yang terbukanya. Sisi drivernya. Nah itu. Disini bahan. Head plastik. Kecuali ini nih. Empuk nih. Disini ada glitter. Kemudian. Door handle. Silver. Sudah airtik mirror. Tegri track. Corder lock. Window lock. Dan auto driver only. Jadi auto down. Dan auto up. Kacanya satu lapis aja disini ya. Dengan sensor jepit. Oke. Di mana speaker. Auto-loj sama door pocket. Lampu di pintu. Belum ada. Peruntukan sampai atas sini aja. Ini door trim depan. Nah ini perbandingannya. Ini yang belakang. Tuh. Langsung kelihatan ini. Nggak ada. Final filternya ya. Tapi tetap dikasih empuk-empuk nih disini. Sudah pembukaan yang di belakang sini. Kita coba lihat. Masih misalkan. Nggak ada tangan. Masih tutup aja. Belum sampai habis ya. Di bawah ada speaker. Auto-loj sama door pocket. Lampu di pintu. Belum ada. Chat lock sini. Model switch. Ya itu. Oke. Skaplate polos ya. Kita coba masuk. Di belakang sini ada speed pocket. Di belakang peruntungan depan juga ada speed pocket. Dua level malah ya. Dan di tengah ini ada power outlet tuh. Seperti itu. Ini tampilan dari kabin. Di depan secara keseluruhan. Di atas sini ada hand grip ya. Sisi driver masih dikasih. Terus kedua juga masih hand grip. Dengan hook lengkap disini. Kanan doang. Kiri nggak ada. Double blower disini nih. Fan speed tiga tahap. Dan ada tiga lubang. Seat belt tiga titik. Penumpang tengah dari atas sini ya. Ada penyimpanannya. Lampu juga masih dikasih. Pilar hitam nih. Mewah. Ini headrestnya adjustable. Tiga-tiganya. Yang di tengah nih dikasih armrest. Mantep dia. Nggak oblak. Dan sudah dikasih isofix juga. Ini lewatnya ketika kita tutup. Selanjutnya ke bangku baris ke tiga. Ini dia sliding ya. Tuh. Untuk sliding. Ada di bawah sini. Wasnya. Untuk pengaturan. Reclined sama water stumble dari sini. Nah itu. Kita lagi di baris ketiga ya. Di baris ketiga. Ini power outlet nih. Mantep nih. Tuh. Ada cup holder. Tempat timpanan. Cuma ini udah hard plastik. Tetap dikasih hand grip. Di sini. Bari tiga titik. Headrest adjustable. Kiri dan kanan. Seperti itu. Dan ini dia. Bisa diatur perbahannya. Pake tali. Yang di sebelah kiri. Sama persis. Kecuali. Power outletnya nggak ada. Dan dia tetap dikasih airbag loh. Tuh. Ini hand gripnya juga tetap dikasih. Oke. Lalu keluar. Kembalinnya tinggal ditaruh aja. Tuh. Seperti ini. Ini untuk recline-nya. Sedangkan nggak ada access marki ya. Adanya dua di depan. Di sini. Tuh. Pengaturan sini manual. Berbedanya udah nggak ada head register lagi. Ke edisi driver. Belum ada tombol langsung. Untuk mati. Ada di sini depan-depan. Di sini. Seperti ini tuh. Ini lengkotnya. Untuk. Kunci. Kayak gini ya. Ada remote access tab juga. Oke. Terima kasih. Dalam tahu dari saya mengenai. Honda BR-V N7X Edition. Harga ganti saya taruh di kolom deskripsi. Oke sekian.